Tadi kejepak macet dimana aja pak? Kenapa pak? Disini aja sih Yang mau ke arah kejepak macet Udah mulai macet Tapi udah macet ya? Ini mau biar kenapa diinginkan? Segera dulu ya Tadi memang agak lama gitu ya Kejepak macetnya Lama disini macet, makanya agak Panas Tadi jalannya memang sering berhenti Atau gimana sih? Ya berhenti-berhentian pertama Dari Cipali itu kan lurus Lama-lama disini udah Start gitu macet Makanya istirahat di Tadi dari berangkat jam berangkat pak? Dari siang Berangkat ya Berarti lewat Cisum Dawu tadi ya pak? Lewat Cisum Dawu bukan pak? Nggak Dari Ciamis Dari Ciamis Langsung Cipali ya pak? Dari Cipali Udah Pak maaf namanya pak? Rangga Rangga Berarti baru kejepak macet tadi di sekitar sini aja ya pak? Mulai disana sih Keluar Cipali Keluar Cipali Disini udah mulai macet Mau masuk ke Japek ya pak? Berarti Arusnya tuh sampai Ke Jakarta Kapan loh? Waktunya Harusnya sih Sekarang Tapi jam yang lalu sih udah Harusnya 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 Makasih banyak ya pak Itu dia Tribunus cerita Salah satu pengudik Terkait Perjalanan Di Puncak Arus Balik Terakhir di Senin 15 April 2024 Jadi seperti ini Untuk kondisi Arus lalu lintas Di ruas jalan tol Cipali Menuju Ruas jalan tol Jakarta Cikampek ya Seperti itu Tribunus Jadi seperti ini Untuk kondisi Masih harus selalu lintas ya Banyak Kendaraan yang Melaju Udah Ayo nyari lagi Ayo Kondisi dari B Bogor Dari F Juga Kendaraan yang Melaju juga Melintas dengan Kecepatan rendah Dan Krapali Berhenti Dan saat ini Saya melaporkan dari Kilometer 72 Kepatnya di wilayah Cikopo Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Dan seperti ini Untuk kondisi Arus lalu lintas Di Puncak arus balik Pada sini 15 April 2024 Pantau memang Mengalami kepadatan Di ruas lantau Cikopo Palingan yang Meski Sudah diberlakukan One way Namun memang Jalur yang Jalur B ini Yang dari Cirebon Menuju Jakarta Pantau padat Sedangkan Jalur A yang Dipergunakan Untuk jalur one way Terlihat ramai lancar Bahkan Kederaan yang Bisa melaju dengan Kecepatan tinggi Seperti Tribunus Dan saat ini sudah memasuki Waktu Hampir waktu Maghrib ya Tribunus Jam sekitar 18.00 Waktu Mb. Barat Dan seperti ini Untuk kondisi Harus lalu lintas Di ruas lantau Cikopo Palingan yang Ini perjalanan dari mana Kemana Dari Silacat Ke Singapura Dari Silacat Singapura Tadi dari Berangkat dari Silacat Kapan Jumlah 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 Jadi ada diperlakukan buka-tutup ya Mbak? Iya buka-tutup, tapi maksudnya di ini, maksudnya buka-tutup di area-area, bukan kelamaan. Estimasi sampai Sumatera berapa lama lagi? Tiga hari. Tiga hari ya? Sumateranya kemana sih? Ya. Sumateranya kemana? Batu Sanger. Batu Sanger. Ini apa sih selama tiga hari kan masih lama nih? Apa sih trip trip biar tetap berkendara dengan nyaman, aman, dan perjalanan? Yang penting sih jalan kesehatan ya. Kalau sekarang ngantuk, tidur. Kalau jalan lagi, jalan lagi. Terus kenapa baru mudiknya di hari ini? Biar nggak baru, apa? Masih terlalu parah. Kalau puncaknya kan kemarin malam. Sekarang-kurangnya kemarin malam. Ya udah berlalu parah. Kalau hari kerja kan udah mulai efektif, bagian besar besok ya? Ya. Nah kalau single station sendiri seperti apa? Kalau saya sih sebenarnya kan bebas jatuhnya kan saya sudah ada yang jualan. Hmm. Jadi saya ingin sendiri. Pengen dapet aja lah suasana. Nah kebalik gitu. Kalau kemarin kan suasana mudik kesini kan belum dapet. Soalnya kan masih rasa warna suara. Oke. Ini bareng keluarga? Ya kan. Maaf, nama si mas? Kirman. Kirman. Ya. Makasih ya. Boleh sambil liat mobilnya yang 4.000.000 aja. Kalau biasa. Jadi seperti itu Tribunus cerita Iwan yang sedang melakukan perjalanan dari Cilacat menuju Sumatra. Di mana perjalanannya ditempuh dalam waktu sekitar 3 hari. Dan kini dia sudah terjebak macet dari ruas jalan tol Cikopo, Palimanan. Seperti itu Tribunus. ADR tuh hadir. Nah jadi seperti ini Tribunus para pemudik yang terjebak macet di ruas jalan tol Cikopo, Palimanan. Pada Senin 15 April 2024. Dan kini kendaraan yang maju juga terlihat melintas dengan kecepatan rendah. Bahkan kerap kali berhenti. Seperti itu Tribunus. Dan saat ini saya melaporkan dari kilometer 72. Tepatnya di wilayah Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mungkin nanti untuk berita sengkapnya akan disampaikan di website Tribun Jabar tadi. Saya Denso Poleri, waktawan Tribun Jabar melaporkan dari Pulau Karta, Jawa Barat.